Hai semua, kali ini aku mau bikin bolu coklat cheesecake Ini enak banget, bolunya empuk dan lembut Paduan antara coklat dan kejunya kalian pasti suka Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Pertama aku akan cairkan coklatnya Disini aku pakai 65 gram di sisi atau coklat batang Aku cairkan pakai api kecil aja ya sambil diaduk-aduk seperti ini Setelah coklatnya mencair, sekarang masukkan 100 ml minyak goreng Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur seperti ini, kita angkat dan sisihkan biarkan coklatnya suhu ruang Langkah kedua, aku akan saring 100 gram tepung terigu protein sedang dan 20 gram coklat bubuk Kita saring biar tepungnya ini gak ada yang bergerindil ya Aduk hingga tercampur rata Lalu kita sisihkan dulu ya Sekarang pecahkan 4 butir telur 130 gram gula pasir Setengah sendok ttbm atau sp Dan sedikit panili cair, kalau gak ada yang cair boleh pakai yang bubuk Sekarang akan aku mixer Disini aku mixer menggunakan hand mixer Mito MX200 Ada 5 kecepatan dan tombol turbo juga untuk kecepatan yang maksimal Nah sekarang aku akan mixer menggunakan kecepatan tinggi Hingga adonannya putih, kental dan berjejak Nah setelah adonannya putih, kental dan berjejak seperti ini Aku matikan dulu mixernya Sekarang masukkan tepung terigu yang tadi sudah kita ayak Aku bagi 2 aja tepungnya ya Enggak aku langsung masukin semua Lanjut di mixer dengan kecepatan paling rendah Ini pelan-pelan aja ya, asal tercampur Ini kita gak usah mixer terlalu lama Masukin lagi, sisa semua tepungnya Sekarang masukkan coklat yang tadi sudah kita cairkan Ini coklatnya sudah suhu ruang atau dingin ya Lanjut di mixer pelan-pelan aja ya Sebentar, karena nanti juga kita akan aduk lagi menggunakan spatula Nah ini sudah cukup, matikan mixernya Lanjut aduk menggunakan spatula Di sini kita aduk menggunakan teknik aduk balik Jadi dari bawah ditarik ke atas seperti ini ya Pelan-pelan aja hingga semuanya benar-benar tercampur rata Tidak ada endapan minyak ataupun coklat di bawahnya ya Biar nanti kuenya gak bantet Nah seperti ini setelah tercampur rata Siap buat kita kukus Di sini aku udah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm Udah aku olesi dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis Lalu dipakai kan juga baking paper atau kertas roti Nah kita masukkan setengah adonannya Lalu kita ratakan ke seluruh bagian ya Nah sekarang di sini aku akan kukus Ini kukusannya udah aku panaskan Aku pakai platinum pressure wok dari stain Ini bawahnya wok besar banget Ukuran 32 cm Atasnya kukusan tinggi Jadi bisa banget untuk bolu ya Nah ini udah panas Sekarang kita masukkan adonannya Kita kukus menggunakan api sedang Cenderung ke kecil kurang lebih selama 15 menit Sambil nunggu kuenya matang Aku akan bikin untuk lapisan cheesecake-nya Bahannya aku pakai 170 gram keju oles Ini aku pakai merk Pro Cheese Kalian juga boleh pakai cream cheese ya Aku masukkan ke dalam wadah Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Lalu kita mixer hingga kejunya ini halus ya Halus dan juga lembut Nah kalau kejunya udah halus lembut seperti ini Aku masukkan 1 butir telur Masukkan 1 sendok makan air Nah kalau ada kalian pakai 1 sendok makan perasan jeruk lemon ya Tapi aku karena nggak ada jadi aku nggak pakai Tapi lebih baik pakai ya Nah ini kita mixer sebentar aja Asal tercampur rata Setelah itu tambahkan 1 sendok makan tepung terigu Lalu diaduk menggunakan spatula hingga tercampur Nah ini adonan cheesecake-nya sudah tercampur rata Kue lapisan pertama juga udah mateng Sekarang kita masukkan lapisan cheesecake-nya Ratakan ke seluruh bagian Lalu kukus lagi selama 15 menit ya Setelah 15 menit lapisan cheesecake-nya udah mateng Lanjut masukkan sisa adonan yang coklatnya ya Lalu kita kukus kurang lebih selama 25 menit Atau sampai mateng Nah ini kuenya udah mateng Kita angkat Kita sisir bagian pinggirannya Kita keluarkan kuenya dari loyang Lalu kita biarkan kuenya sampai dingin ya Kalau misalnya kuenya udah dingin Kita potong bagian pinggirannya Biar rapi Nah ini dia Bolu coklat cheesecake-nya udah jadi Ini empuk dan juga lembut Rasanya enak Paduan antara coklat dan kejunya Bikin lagi Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Makasih Bye Terima kasih.